PEMBICARA 1 Hari ini ulang tahunnya Daphne, tadi kita awali sebelum kita acara di sini, di bawah sini, kita di atas tadi di kamar tuh, ngasih kado dulu buat dia gitu, terus dia yang terharu gitu ya, orangnya ini emang touch gitu ya, apa, perasa gitu orangnya gitu ya, gampang tersentuh gitu, jadi pas lagi kita kasih kado terus dia yang nangis gitu, ada di Instagram kalau mau lihat tuh ya. Daphne mau nangis, kenapa? Daphne mau nangis, kenapa? Daphne mau nangis, kenapa? Daphne mau nangis, kenapa? Kau nangis, kenapa? Kau nangis sekarang ya? Sik ya. Rupanya perayaan ulang tahun putri pertamanya ini juga sengaja digelar untuk mengajarkan Daphne cara berbagi dengan sesama di bulan Ramadan Ada syukuran sedikit, kan maksudnya berkah Ramadan, kita ada sedikit rezeki ya bunya, kita berbagi kebahagiaan Supaya dia juga belajar bahwa kita sebagai manusia harus berbagi loh, ada orang-orang disana yang masih memerlukan gitu Dan di momen pertamanya usia putri selungnya, tentu saja Bekti Danila memiliki doa khusus Misalnya lo jadi anak yang soleh, anak yang berbatin sama orang tua, gue jadi Daphne yang sekarang yang selalu the best ya buat orang tua, amin Amin, ya aku pengennya dia nanti jadi anak yang pintar ya, belajarnya rajin ya Apa lagi, Daphne, what do you wanna be? Dokter A stressed ya Kita sudah jadi dari Kayu Sertar 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 Sertar